Halo pemirsa sekalian, apa kabar? Senang sekali saya Rudian Siswantamijaya bisa menjumpai pemirsa sekalian. Tentu saja kita berharap pemirsa dalam kondisi yang selalu sehat, sukses dan bahagia selalu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Nah, di dalam episode fungsi untuk lukutan lokasi kita kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik yaitu tangga terlihat dari luar rumah. Nah, seperti apa pembahasannya? Ayo kita sama-sama saksikan fungsi untuk lukutan lokasi berikut ini. Nah, pemirsa yang budiman, di dalam episode kali ini kita akan membahas rumah dengan tangga yang terlihat dari luar. Nah, mengapa di dalam fungsi hal ini dikatakan kurang baik? Pertama, rumah memang memiliki tangga yang mendukung fungsi mobilitas sehingga semua pembunuh rumah dapat mengakses semua fungsi-fungsi ruang yang di dalam rumah tersebut. Nah, rumah yang memiliki tangga yang terlihat dari luar seringkali mengundang masalah atau mengundang bencana yang dapat datang dari luar rumah. Nah, jangan lupa juga bahwa selain tangga ini memperupakan tempat yang menunjang mobilitas, tangga sebaiknya memang diletakkan secara tersembunyi atau memang bila terlihat diletakkan memiliki penghalang sehingga tidak terlihat secara langsung. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita saksikan video animasi berikut ini. Pada contoh berikut ini, kita dapat menyaksikan sebuah rumah yang memiliki tangga terlihat dari luar rumah. Nah, tangga yang tampak dari luar rumah seringkali mengundang bencana. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan gangguan yang tidak kunjung beda dalam kehidupan pembunuh rumah tangga tersebut. Apalagi dapat berdampak terhadap kehidupan profesional, karir maupun usaha yang dijalani, pembunuh rumah tersebut menjadi tidak lancar. Nah, tangga yang paling baik memang diletakkan di ruang keluarga agar mobilitas seluruh pembunuh rumah dapat terjalin dengan baik. Nah, pada kasus di mana tangga terletak di bagian depan maupun terlihat dari luar rumah, maka ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi. Misalnya dengan memberi penutup dari bahan yang solid sehingga posisinya tersembunyi dan tidak terlihat langsung dari luar rumah. Nah, pemirsa sekalian bagaimana episode fungsi untuk lakukan lokasi kita kali ini? Tentu sangat menarik bukan? Nah, pemirsa sebagai kesimpulannya kita akan memberikan sebuah penjelasan mengapa posisi tangga yang terlihat dari luar rumah ini kurang baik di dalam feng shui. Karena memang tangga seringkali dikaitkan dengan karir ataupun usaha bagi penghuni rumah di dalamnya. Sehingga bila terlihat dari luar seringkali menimbulkan masalah yang tidak kunjung prodak. Berbagai macam masalah bisa datang dari komposisi seperti ini. Sehingga salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan penghalang agar tangga tersebut tidak terlihat secara langsung maupun secara tidak langsung dari luar rumah. Baiklah, sampai di sini dulu episode fungsi untuk lakukan lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan pemirsa jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga bagi pemirsa untuk menghubungi nomor di bawah ini. Bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi maupun berkomunikasi dengan kami secara langsung. Kami dengan senang hati akan membantu memberikan solusi-solusi terbaik untuk pemirsa sekalian. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.